Ya selamat pagi teman-teman sekarang kita akan belajar mengenai olah nafas untuk tekanan darah rendah ya nah sini yang tekanan darah rendah ini gampang banget ya karena untuk menaikkan itu ya minum minum kopi aja ya minum kopi setiap hari kalau perlu dua gelas kecuali punya atam lambung dan kalau minum kopi melilit ya bisa dengan makan daging banyakin dagingnya kecuali lagi misalnya kena ginjal juga tapi orang tekanan darah rendah itu sehat-sehat disini minum kopi tiap hari ya sehari dua kali atau maksimum dua kali bagusnya lebih biasa apapun juga saat itu dua kali minum kopi naik makan pertambahin dalam menunya dalam dalam komposisi menunya tambahkan daging tentu kalau yang vegan ya nggak bisa ya vegan ya dengan kopi terus olahraga ya olahraganya apa jalan cepat makanya kalau kemarin yang tekanan darah rendah saya ajak olah nafas saya apa olahraganya bodysetting yang pelan-pelan gitu ya dinikmati gerakan karena harus menenangkan nanti ya yang tekanan darah rendah ini ya tinggal olahraganya kita lari aja ya lari di tempat aja sebentar lima menit nanti kan bisa naik sehingga kalau misalnya dibuat sering-sering berkala tentu akan jauh lebih mudah nah sekarang kita kasih teori dasarnya Yes ini sama yaitu otonomic nervous system tapi saya sampaikan dulu ya dasar dari penyut jantung itu ya dari yang mempengaruhi tekanan darah mempasti sistem secara keseluruhan nanti bisa diperdalam di modul empat mungkin akan saya pas ulang dimana inilah keseluruhan sistemnya lalu dari seluruh keseluruhannya ini kita ada yang namanya parasimpatetik sebentar ya dari dari sini semuanya yang disasar dari olah nafas itu yang otonomic nervous system atau ANS ya dari keseluruhan sistem ini kalau ini dengan kognitif terapi yang nggak usah pakai nafas tapi ada gerin selama saya aja sampai mindsetnya berubah gitu ya itu sebenarnya untuk terapi kognitif nah yang olah nafas itu yang dipengaruhi adalah simpatik dan parasimpatetik nervous system autonomic nervous system ANS dimana kebanyakan orang ya itu kekurangan parasimpatetik kebanyakan simpatik itu yang sebenarnya membuat orang darah tinggi nah kalau darah rendah sepertinya malah justru kekurangan simpatiknya jadi kebalik ini untuk yang darah tinggi ya nah tapi kita mau coba dulu menghubungkan antara nafas dengan perasaan kalau orang yang tekanan darah rendah kayaknya perasaan yang di area bawah ini cinta tenang kalem ini malah banyak banget gitu ya Anda kurang stres karena begitu stres saja perasaan takut kayak orang dikejar anjing nafasnya langsung lebih cepat denyut santungnya lebih cepat tekanan darah nah maka orang-orang tekanan darah rendah hidupnya tenang kalem santai makan pelan jalan pelan ya semuanya serba pelan gitu ya itu orang yang tekanan darah rendah kebanyakan orang anak tekanan darah rendah juga hidupnya happy ya bebas dari khawatir nah orang yang tekanan darah tinggi itu yang kurang istirahat kurang istirahat kebanyakan takut nah kalau tekanan darah rendah jadi kebanyakan santainya gimana supaya tekanan darahnya naik cari anjingnya minta dikejar ya tentu nggak bisa kan kita gimana cari-cari stres gitu ya nah maka justru yang tekanan darah rendah ini kita mau lebih banyak ke simpatetik sistemnya ya ini yang ditambahi dengan cara apa dengan cara mengatur nafas bagaimana nafas itu bisa mempengaruhi denyut jantung kalau kemarin dipakai untuk bagaimana menurunkan nah kalau bagaimana menaikkan ya sebenarnya prinsipnya sama yaitu menggunakan prinsip bahwa ketika jantung berdetak lebih keras tentu tekanannya naik jadi gimana caranya kita menaikkan detak jantung yang pasti minum kopi aja ya itu akan mempengaruhi juga begitu kita jalan cepat atau lari mempengaruhi juga jadi orang yang tekanan darahnya rendah ya ini kan kemarin untuk tekanan darah tinggi ya tinggal dibalik kalau jalan coba cepetan dikit gitu ya jangan santai-santai banget gitu ya sama nafasnya nanti kita praktek lima menit sepuluh menit aja terus kita langsung ukur kalau tekanan darah tinggi maka menurunkannya dengan bernafas buang pelan-pelan nah kalau tengah-tengah terandah dengan menariknya yang lebih panjang jadi nanti kita akan buat kalau dites ikut camp ya mau ikut camp yang kebukaran seksual dan prostat juga boleh ikut camp yang kanker nggak perlu ya karena saya mau bikin camp dengan Mas Gunggung itu camp yang untuk kanker diabet dan kesehatan seksual atau marriage healing nanti bawa alat-alat untuk ngetes HRV Anda ini orang sehat dimana denyut jantungnya atau nafasnya mempunyai denyut jantung tarik pelan buang pelan teratur dan normal ya tapi orang yang tidak sehat itu jaraknya ini misalnya jarak tarik buang tarik buangnya ini nggak teratur ya ini kan tarik 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 atau denyut jantungnya tuh naik naik itu tidak teratur dan jaraknya nggak teratur orang frustasi orang marah lebih lagi nggak ada polanya nah sekarang dimana kalau kita mau menaikkan mau menaikkan denyut jantung supaya dengan demikian tekanan darahnya naik maka sebenarnya kebalikan dari yang kemarin menurunkan tekanan darah ya supaya naik maka justru ekspresi nafasnya ya waktu anda bernafas nanti kayak Wimbo 1 sebenarnya mirip ya cuma nanti kita nggak usah setelah panjang-panjang waktu anda tarik nafas anda harus semangat tarik nafas nah ini malah dadanya diangkat ya ini diangkat sedikit tarik nafas tarik nafas boleh perut boleh dada kalau mau panjang ya perut dulu ya Anda tarik itu dari segi teknik nariknya kalau mau perut dulu ya perut dikembangin lalu dada diangkat ya pinggangnya diangkat lalu dibuang yang darah tinggi nggak boleh nggak boleh angkat nggak boleh angkat bunda ya masih perut saja yang tekanan darah tinggi tapi yang tekan darah rendah itu dibalik dibalik justru ini bahunya sudah diangkat ya jadi kita balik karena ini saya tidak rubah slide-nya dari yang kemarin hanya menjelaskannya saja nah untuk yang tekanan darah tinggi maka kemarin saya ajarkan tarik 4 buang 6 tarik 4 buang 8 nah kalau sekarang yang tekanan darah rendah cukup tarik 2 buang 1 ya tarik 2 buang 1 tarik 2 tarik kayak tanah sebentar buang tarik tanah sebentar buang jadi ini sebenarnya cukup cukup kenapa nggak dibikin slide PowerPoint sendiri gitu ya ya memang malas bikin tapi yang untuk darah tinggi cari penjelasan orang lain banyak jadi cari cari dokter-dokter yang menjelaskan bagaimana menurunkan tekanan darah tinggi gitu banyak banget teorinya banyak PowerPointnya artikelnya banyak YouTube-nya banyak tapi yang menaikkan tekanan darah justru selain rendah sebanyak tinggi kagak ada itu tekanan darah rendah kalau saya tanya dia susah dicari-cari materi buat menaikkan gitu ya nggak usah dinaikkan orang orang tekanan darah rendah itu happy enak next mati dur gampang ya sudah cari materi nggak ada materi yang kemarin aja gue pakai cuma nih simak-simak suara saya gitu ya jangan simak gambarnya gambarnya-gambar yang sama tinggal dibalik aja begitu cari materi nggak ada gitu kan lah cari materi kakak ada teori-nya menaikkan tekanan darah ya sudah teori yang sama dibalik aja gitu jadi temen-temen memang ya teori-nya tuh ya kalau selama ini saya pelajari ya autonomic nervous system dari autonomic nervous system itu adalah nafas bisa memengaruhi dunia jantung kalau mau menaikkan menurunkan tekanan darah ya menurunkan ini buangnya lebih lama makanya miski berarti ya kalau mau pelan gitu ya dalam arti turunnya itu naiknya atau turunnya itu pelan ya udah waterblading aja tarik lima buang lima udah ya tarik lima detik buang lima detik itu mungkin 6 bulan nanti baru ada dampaknya ya kan panjang ya 6 bulan bukan panjang jadi coba satu bulan ini ya setelah itu bisa kembali ke tarik lima buang lima itu nafas ideal ya nafas ideal tarik lima detik buang lima detik itu koheren itu nyaman itu aman tapi coba satu bulan ini bahkan coba satu minggu ya sambil dites terus tiap hari tekanan darahnya berapa ya kalau naik dikit-dikit ya yang yang cepet kan obat ya ini kan bukan obat tetapi kita ngatur denil jantung maka dicoba sehari dua kali saja ya nggak boleh lebih dari dua kali ya sehari dua kali ya selebihnya boleh waterblading berkali-kali kalau saya ambil dari Lukas Rockwood ya Lukas Rockwood kan mengajarkan minum air itu berkali-kali makanya waterblading itu tarik lima buang lima ini adalah imbang yang tinggi akan turun yang rendah akan naik tapi orang kalau harus menunggu 6 bulan itu kan dan tiap hari ya itu kan nggak konsisten seringnya makanya konsisten kalau mau konsisten tiap hari pagi sore pagi sore pagi terus tarik lima buang lima setiap hari ya yang waterblading tetapi gunakan ritme lima ya saya tadinya kan ritme-nya berapa saja tapi karena dipengaruhi dua orang kalau cuma satu orang itu Mas Gunggung diberikan tadinya ya ya ilmunya bedalah saya jenka bajin nggak pakai gitu gitu kan tapi begitu dokter understand and work ini juga mengajarkan tarik lima buang lima berarti sama nih dua dua narasumber gitu ya Anda itu konsisten terus-menerus bukan 6 bulan lagi sih kalau pola hidup itu seumur hidup maka ini adalah yang ideal yang rendah naik yang atas turun Nah sekarang kalau kita mau coba sebagai terapi sebagai trigger ya sebagai trigger nanti lihat paling enggak kalau misalnya kalau istri saya itu kan kadang 60-90 60-90 gitu ya kadang bahkan 50-70 kalau laki kayak gelingan gitu ya kalau dia emang minum kopi udah gitu cari kopi aja naik gitu ya jadi bisa emang terapinya terapi kopi udah siapa dia minum kopi kan nikmat daripada darah tinggi nggak boleh minum kopi jadi makanya warna darah rendah itu sakit yang enak ya kalau jalan kaki kemana saja jangan jalan pelan jangan santai hidupnya dicepetin dikit ya jalannya cepat gitu ya di airport mau bodek jalannya cepat gitu ya emang orang-orang jarak rendah itu kebanyakan tuh kayak orang Jawa gitu ya kalau nalon maton kelakon gitu lalu orang-orang cakep merungsung ya nggak usah cepet-cepet tenang aja gitu istri saya sama anak-anak saya nomor dua ya sabar gitu segala setenang cepetan itu nanti naik sendiri tekanan jantungnya lebih cepet ya utamasi tekan darahnya naik nah sekarang kalau kita pakai nafas dulu ya kita coba dengan nafas dulu maka nafas yang mana nafas yang 21 ya sehari nanti dua kali saja nanti jangka panjangnya enam bulan itu kalau yang tarik lima buang lima tapi yang tarik dua buang satu kita coba selama seminggu dua minggu teman-teman nanti amati sendiri ya karena saya bukan darah rendah istri saya ya istri saya nanti tak suruh tak suruh juga praktek dan hasilnya nanti kita laporkan ya karena sebenarnya enggak kepikir tapi ketika di otonomic nervous system ya bisa juga kan gitu ya Nah sebelum olah nafas saya sendiri mau tes untuk diri saya paling enggak walaupun saya bukan darah rendah ya tapi ada perbedaan menjadi dari berapa ke berapa gitu ya karena ada yang berbilang yang kemarin juga Pak Omron kan enggak 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 tepat Pak ya kalau yang tepat maka lebih tepat yang manual atau cari yang standar rumah sakit tapi paling tidak kita bandingkan dengan alat yang sama seperti kayak timbangan digital gitu ya itu dan juga gak akurat ya visceral fat umur-umur biologis ya dari alat mana akurat mana tepat tapi paling tidak kita bandingkan orang yang sama dengan alat yang sama ya dengan alat yang sama di jam yang sama bahkan kalau mau timbangan biologis sehingga visceral fat kita berapa airnya berapa ototnya berapa itu dengan alat yang sama dibandingkan sehingga kalau dengan alat yang sama ada kenaikan tak mungkin kan dilaporkan turun gitu ya ya naik ya naik turun jadi paling enggak dengan alat yang sama itu kita bisa bisa memonitor kondisi kita Nah kalau hasilnya yang ekstrim ya Pak Ruga dokter hasilnya misalnya harusnya 90 tapi ini 95 ya okelah gitu ya namanya juga untuk mengindikasi ya saya mau coba dulu sebelum olah nafas berapa terus jadi berapa ya alat apa namanya tekanan darahnya selamat menikmati 11475 dan juga jantungnya 85 tekanan tingginya 114 bawahnya 75 ya dan hit rate nya 85 ya oke sekarang kita olah nafas olah nafas dan semangat ya orang tekanan darah rendah ini biasanya hidupnya kurang semangat tenang santai jalan pelat nafasnya gimana kita coba lima menit saja ya tarik buang tarik kayak dua detik tarik buang tarik buang tarik buang tarik buang ya lima menit aja nggak usah panjang-panjang ya karena kita coba langsung hasilnya dari lima menit ya kita mulai anggap aja kayak orang pulang pulang lari lalu bernafas atau malah sedang berlari lalu bernafas ya kita mulai ya selamat menikmati 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 dua menit tarik hidung tarik hidung tarik hidung tari pourtant tarik hidung 3 menit Oh 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 Satu menit lagi ya. Satu menit lagi ya. Empat menit. Sekarang saya ukur tekanan darah saya. Satu menit lagi ya. Satu menit lagi ya. Anda bisa lihat sekarang 131, bawahnya 76, tidak naik banyak-banyak, hit rate-nya 93. Tapi naik dari 114 menjadi 131. Hanya dengan 4 menit saja. Memang saran saya jangan lama-lama. Cukup aja 5 menit saja. Ini olah nafas yang tidak teratur. Olah nafas, saya bukan, 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 saya bukan. Saya bukan sehari dua kali yang ketanggar darah rendah sebelum olah nafas yang lain atau sebelum kegiatan. Atau begitu bangun tidur. Yang bangun tidur pusing-pusing. Orang terkadar darah rendah kan suka ngeling, suka gelap. 4 menit saja, 5 menit saja. 4, 5 menit. Anda lihat kopasis. Termasuk juga kalau kedinginan. Anda ke daerah dingin, Anda nafas. Boleh. Kalau itu tambah lebih kayak semangat lagi. Anda lihat saja nanti. Dari 110 atau dari mungkin 60-100 atau 60-90, paling enggak nanti jadi di 80, 120 atau 130. Anda lakukan sehari dua kali, sehari tiga kali. Anda amati, Anda laporkan. Bagi yang ketanggar darah rendah, kalau tadi ke praktek dan lapor, sudah ngetes, coba ditulis di chat. Kalau enggak Anda sekarang mau ngambil alat dulu, nanti sambil saya jawab pertanyaan, Anda kalau mau praktek, nanti hasilnya ditulis. Kemarin juga yang tinggi begitu. Dari yang 130 jadi 115. Jadi yang 125 jadi 115. Turun 10 sampai 15 rata-rata dengan teknik sebaliknya. Yaitu tarik empat, buang lapan. Tarik empat, buang enam. Antara enam sampai lapan. 19-10 menit. Turun sekitar 12 poin. Sekarang yang mau dicoba juga, atau nanti pas habis. Tenang saja ya, pas agak santai. Nanti ya. Kita coba juga dengan, atau teman-teman sendiri coba juga dengan kopi, dengan minum kopi. Nanti kita coba dengan olahraga, cukup 5 menit, 10 menit saja. Lari pelan, cepat. Pelan, cepat. Cepat enggak kuat, kayak agak sesek dikit, agak panas, pelankan. Ini kita praktek. Sekarang. Saya awalnya 1,25, setelahnya kok 1,14. Anda buangnya kepanjangan. Jadi buangnya lebih cepat. Jadi tariknya, tarik, buang. Tarik, buang. Jadi irama 2,1. Tariknya 2 detik, buangnya 1 detik. Sekarang saya jawab beberapa pertanyaan dulu, yang berhubungan dengan tema dulu. Pak, dari dulu tekanan derasnya rendah. Eh, setelah meno jadi tinggi. Sudah, nafas normal saja. Ini kan, Pak, saya belum berani olah nafas Wim Hof. Saya sedang rutin water breathing. Kalau Wim Hof belum mampu rutin, ya efek sampingnya kayak orang yang enggak olah nafas. Ya biasa saja. Wim Hof, juga Wim Hof 1, itu kayak cenderung menaikkan sedikit, tapi enggak banyak. Karena Wim Hof 1 saya itu kan saya buat, ritmenya makin lama makin pelan. Jadi kalau belum bisa Wim Hof, efek sampingnya apa? Ya Wim Hof itu kan menaikkan, memperbaiki metabolisme, anti-inflamasi, ya berarti itu enggak dapat. Enggak dapat. Nyeri ya tetap nyeri. Nyerinya pelan, lamanya sembuhnya. Ya kayak orang senci itu kan sampai 60 jam. 60 jam itu kalau misalnya total 60 jam sehari hanya 30 menit, ya 120 hari lagi, Anda baru dungguan dan mulai disembuhkan. Kalau dengan Wim Hof Anda 2-3 hari nyerinya langsung hilang. Dengan Wim Hof langsung alkali. Orang yang meditasi, ya sebulan-dua bulan baru darahnya alkali. Kalau tadinya enggak alkali, pelan sekali, tapi pasti sebenarnya. Jadi kalau mempercepat, mau cepat alkali, ya Wim Hof. Mau cepat inflamasinya hilang, bahkan berani hari ini juga lepas obat anti-sakit, anti-nyeri, karena pegel di mana-mana, Anda harus masuk Wim Hof. Jadi sebenarnya enggak perlu takut Wim Hof. Atau Anda ikutin aja. Ikuti, simak modul 1, praktekkan. Karena di modul itu kan dijelaskan, bahayanya apa, tahapannya apa. Jangan praktek sebelum menyimak modulnya. Untuk penyempatan khusus, yang enggak dibahas hari ini, join telegram, udah di-post di WA Group. Jadi tinggal di-klik aja. Penglihatan kurang, enggak dibahas. Denyut jantung rendah. Nah ini dia hari ini. Hari ini adalah menaikkan denyut jantung. Olah nafasnya seperti ini, ditambahkan dengan olahraganya, janganlah jalan cepat atau lari. Nanti biar kelihatan, kita ukur. Saya sendiri nanti lari, tapi itu coba dites. Nah tinggal direpetisikan. Sehari itu berapa kali. Sama juga yang tekanan darahnya tinggi, sehari saya sarankan dua kali. Tapi konsisten. Itu nanti dengan dua bulan saja. Kalau Dr. Stan Eckenberg juga sama. Kalau dua bulan sudah naik, jangan berhenti. Dia tetap minta enam bulan. Enam bulan. Enam bulan itu karena menggunakan teori plastisitas otak. Di mana sesuatu yang dilatih menjadi permanen. Itu lebih yakin kalau enam bulan. Sehingga kebiasaan jadi kebutuhan. Kebutuhan jadi karakter. Kebiasaan jadi karakter. Kebiasaan jadi keperibadian. Kenapa tidak jadi keperibadian? Karena itu sampai mempengaruhi struktur sel otak kita menjadi sebuah sinapsis. Sinapsis itu sebuah fungsi. Ketika otak fungsinya dibentuk, misalnya fungsi mengatur dunia jantung. Sudah. Sembuhnya permanen. Jadi konsisten selama enam bulan. Itu juga kenapa senci itu juga harus berbulan-bulan. Dengan satu teknik. Misalnya tarik lima buang lima. Tarik enam buang enam dengan water breathing. Tapi panjang banget. Nah, BIPOC itu trigger. Untuk kita membypass dengan lebih cepat karena memang ada terapi hipoksianya. Tidak ada pakai tahan nafasnya. LDL, HDL. Oke, tidak dibahas dulu. Kita bahas yang melah nafas dulu hari ini. Yang tekanan darah dan rendah. Setelah menu, tekanan darah rendah. Jadi, tidak selalu perempuan waktu menu tinggi. Ya, betul. Tiap orang beda-beda. Tinggal disiasati. Yang tinggi digerunkan. Yang rendah dinaikkan. Yang rendah minum kopi. Yang tinggi minum teh hijau saja. Nyaman. Tenang. Minum jus timun. Minum jus wortel. Jadi tekanan darah ini juga bisa diatur bukan hanya nafas, tapi makanan. Yang tekanan rendah, minumnya kopi. Yang tekanannya tinggi. Minumnya jus ledri. Yang tekanan darah tinggi. Kemana-mana bawa cool bag, taruh di mobil. Isinya apa? Snacknya. Timun. Krokotin. Udah. Pokoknya makan ada timunnya saja terus. Jadi akhirnya kayak hidup. Tensi 85-50. Bisa naik latihan berapa lama? Cukup 5 menit, 10 menit. Kalau dokter Stan Eckberg yang saya pakai patoan, dia hanya menyarankan 5-10. Tadi kan kita 4 menit tuh. Saya dari 114 saja naik, 131. Tapi kalau orang yang misalnya cenderung rendah, atau rendah, latihan itu kan naik. Nanti kan sejam lagi akan turun lagi juga. Maka kalau kita sehari dua kali saja, Cukup bisa tiga kali, empat kali. Kan rendah, naik, turun, naik, turun. Tapi kan kita biasain naik. Belum lagi nanti bukan olah nafas ya. Ditambah juga dengan jalan kaki. Yang biasanya pelan-pelan, alon-alon baik. Cepat, 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 cepat. Lama-lama nih, kalau 6 bulan. Jadi otak ini mengatur denyo jantung itu sehingga pusat jantung di otak. Ubuh kita ini kan pusatnya di otak. Kalau kita menggunakan ilmu neuro-science. Otak itu ada yang untuk fungsi bisa gambar, bisa melukis. Kalau dilatih terus 6 bulan, itu fungsinya semakin kuat. Maka saya nggak heran kalau pandemi 2 tahun, lalu saya mulai ngelukis, berlalu udah puluhan tahun nggak ngelukis. Belasan tahun lebih, lalu ngelukis. Dalam waktu 6 bulan, tadinya bisa pasang kanvas suma satu, saya bisa 4 kanvas lukis bareng-bareng. Karena kemampuannya tiap. Karena memang pandemi itu tiap hari, tiap minggu dapat order. Jadi mau nggak mau, tiap hari ngelukis. Tiap hari nih. 4-5 jam tiap hari. Kayak pekerjaan aja gitu ya. Betul, 6 bulan kemudian, saya bisa pasang 4 kanvas lukis bareng. Kenapa? Fungsinya menguat. Nah, sama juga ketika fungsi ngatur denyut jantung. Kita bikin sebuah pola. Nah, apalagi kalau jadi pola hidup. Nanti yang pola hidup itu sebenarnya, yang water breathing itu jadi pola hidup. Kayak orang nafas senci. Makanya di sini ada di Pak Yohanes. Terima kasih untuk Pak Yohanes yang menyediakan diri untuk mengajari senci gratis. Makanya kemarin saya post ya di grup diabetes dan kanker. Yang PHS belum. Nafas senci itu nafas yang koheren, yang selaras, yang nikmat, yang alami, yang originalnya manusia itu sehat itu nafasnya begitu. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, bahkan cukup sebenarnya 4 detik, buang 4 atau tarik 5, buang 5. Itu yang paling sehat. Nah, maka senci itu langsung ke situ aja sebagai terapi jangka panjang dilakukan seumur hidup. Tapi bagi yang punya masalah metabolisme, otoimun, kanker, diabetes, Wim Hof kan dahsyat banget. Dengan cepat. Sembunyanya cepat banget. Nanti baru dipelihara, Wim Hof cukup sehari 1 kali pagi hari, selebihnya model senci, water breathing. Bermasuk yang darah rendah ataupun tinggi. Karena itu membuat keseimbangan hormonal dan keseimbangan tekanan. Jadi pagi Wim Hof hanya 1 kali sebelum makan. Setelah itu water breathing. Nah, bagi yang memang masih sulit tidur, maka malamnya whiskey breathing. Tapi nanti kalau sudah gampang tidur, ya dengan water breathing aja yang tarik 5, buang 5, tarik 6, buang 6, ya cepat. Atau kalau masih susah atau memang biar cepat tidur, saya itu hanya 2-3 menit aja yang namanya whiskey breathing. Naik ke tempat tidur, tarik 6, buang 12, tarik 6, buang 12, saya nggak tahu semenuji 2 menit sih. Pokoknya udah tidur aja. Jadi sudah bukan kayak sebuah terapi yang ketika orang kanker, mau menekan kankernya dengan whiskey breathing, dengan tenang, karena banyak orang kanker, itu kan gelisah, khawatir, takut mati, takut metafaser, segala macam. Maka bawahnya khawatir. Nah itu whiskey breathing cocok. Tapi hari ini kita bicara darah rendah, tekanan darah rendah. Anda lakukan yang kita lakukan tadi, cukup sehari 2 kali saja, 4-5 menit sehari. Saya water breathingnya pagi dan malam, bukan sebelum tidur, nggak masalah. Water breathing itu kayak minum air, boleh 8 kali sehari. Kapan saja, di mana saja Anda boleh. Sambil nyetir pun boleh, di kereta boleh. Tapi yang whiskey breathing jangan, yang bimpof nggak boleh berdiri, apalagi sambil jalan. Kepala terasa kencang kalau tarik nafas buru-buru. Kalau tekanan darah tinggi jangan, tapi kalau tekanan darah nggak apa-apa. Ya emang kayak, itu kayak, itu nggak masalah. Maka pendek saja. Ada juga yang selain kepalanya kayak kencang, ada yang paru-parunya dadanya kayak sakit. Oke, 4 menit, 5 menit aja cukup. Malah saya, masalah saya di pulsa saat istirahat cuma 4-8. Tapi kalau bangun tidur, 4-6, pernah juga 4-3. Harusnya pas tidur, sedang tidur, itu sekitar 60. Jadi 50-60. 40 pun nggak masalah. Bangun tidur, ya harusnya masih sekitar itu. Begitu mulai berjalan, itu harus mulai naik. Nah, harusnya begitu berjalan, duduk begini, idealnya 60-100. Jadi ringnya banyak. Ring normalnya ini banyak. Kalau ideal 70-80, tapi 60 pun nggak masalah. Sudah duduk, sudah makan, sudah berjalan, di bawah 60, itu rendah. Pelatihan olah nafas ini. Olah nafas, ini sebenarnya hampir kayak coffee. Kajiannya coffee branding. Jadi sebenarnya, hari ini juga, saya sambil di modul ini, saya sebut, saya jelaskan namanya coffee branding, sehari dua kali. Ini istilahnya Lucas Rockwood. Jadi kalau tadi, kan kita tarik 2 detik, buang. Tarik 2 detik, buang. Saya sih naik, dari 114, dari 131. Sekarang bisa juga dengan coffee branding. Ini juga hanya disarankan sehari dua kali. Kapan, nggak mau olahraga, bangun tidur, atau jam 9 dan jam 3 sore. Bagi yang tekanan darah rendah dan ngantuan. Orang ngantuk, maka minum kopi. Minum kopinya nggak pakai kopi. Minum kopinya pakai nafas. Ini juga boleh untuk yang tekanan darah rendah. Minum kopi, Pak, saya kalau minum kopi, mahnya munyer. Bisa nggak minum kopi tanpa kopi? Ada. Ilmunya Lucas Rockwood. Namanya coffee branding. Anda Google pasti ketemu, tak ajarkan saja, gampang banget. Ini cukup juga hanya 2 menit, 3 menit. Karena satu rondenya, ini nggak usah memikir malah, tapi ini nggak mikir nariknya. Ini nggak mikir nariknya. Hanya buang 20 kali. Snish 20 kali. Jadi begini. Nanti habis ini juga boleh ya. Saya tes lagi. Dengan jantung apa? Sekarang saya berapa dengan minum kopi. Minum kopi tanpa kopi ya. Ini namanya coffee branding. Satu red. Dua red. Tiga red. empat red. Lima red. Satu lagi. lima red. Ukur lagi. Habis coffee branding. Kita nggak main saturasi sekarang. Noba-nyoba ngetes denyut jantung. Ngetes saja. Dengan coffee branding. Ngetes saja. 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 Sekarang malah rendah, tidak tinggi. 112, 65 bawahnya, atasnya 112, tapi dengih jantungnya 92. Padahal dari waktu tekanan darahnya tinggi tadi, hanya sekitar 70 sekian jumlah jantungnya. Kenapa? Kok bisa hidratnya bawahnya tinggi, tapi tekanan darahnya tidak naik. Memang saya itu sebenarnya normalnya biasanya itu ya segitu, 70, 110, jadi coffee breathing tidak efektif menaikkan tekanan darah. Tapi seger, gantungnya hilang. Mungkin justru karena tadi jenis coffee breathing ini nariknya yang pendek. Pendek banget nariknya. Guangnya yang semangat. Maka sebenarnya memang namanya coffee breathing ini kalau teorinya Lucas Rockwood kan memang tidak untuk menaikkan tekanan darah, tapi untuk ngilangin ngantuk. Saya punya langganan grab yang senang banget ajar ini, bener lho Pak. Kalau saya sambil dapat order, biar ngantuk. Tapi begitu dia sambil nunggu, pasang web, pasang HP-nya dinyalain keceng, pengen tidur, dia whiskey breathing. Akhirnya sekarang jadi langganan grab. Jadi kalau saya panggil nggak pakai apps, pakai WA. Mas, jemput saya jam 10 malam, jam 11 malam. Saya mendarat dari mana aja di airport. Jadi tinggalnya di depok. Mau jemput saya, mau dia. Ajarin olah nafas senang banget. Jadi kita olah nafasnya yang tekanan darah tinggi dengan whiskey breathing, yang tekanan darahnya rendah, kita nyebutnya tarik dua buah olah. Nyebutnya olah nafas ritmanya. Mas Gunggung aja. Ritme 2-1. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik, nafas dada aja. Kalau yang tekanan darah tinggi, nafas perut. Yang tekanan darah rendah, nafas perut susah. Tadi saya begitu praktek. Karena harus ngangkat bahu, nafas perut susah banget. Ada nafas dada aja. Cukup 5 menit sekali. Lakukan aja sehari dua kali. Lalu biar yakin, anda tes, anda tes, anda tes. Setelah itu nanti kita olahraga. Yang bukan tentang tekanan darah, saya jawab nanti aja. Karena biar pas-pas ada tema begini. Saya sedang operasi, ada jahitannya. Oke, olah nafasnya water breathing atau CNC. Di bawahnya tunggu sampai jahitannya kering. Yang soal limbof kita lewatin dulu, yang gak ada buang dengan tekanan darah. Coffee breathing buangnya dua puluh, maaf ya. Bukan sepuluh, dua puluh. Dua puluh kali, maka tadi saya satu kali, satu kali lagi, dua puluh itu satu rate. Jadi satu rate-nya buang dua puluh kali. Anda kalau mau simak juga, waktu saya mengajar autonomic nervous system, sebenarnya ini juga diajarkan. Atau yang di pas miski breathing, saya lupa. Yang itu modul itu masuk. Tapi ya gampang, nggak perlu lupa aja mau isi modul ya. Pokoknya buang aja senis dua puluh kali. Itu namanya coffee breathing. Anda masuk ke Google, ketik coffee breathing juga nanti akan muncul. Nah ini yang paling tidak berhubungan dengan tekanan darah. Tapi terutama yang tekanan darah itu, kalau di pelajaran autonomic nervous system, sebelum kita praktek, dalam pelajaran modul empat, autonomic nervous system, nanti saya pos ulang kalau begitu ya. Kalau kita mau menaikkan tekanan darah, denyur jantung, sebenarnya bukan yang tekanan darah, tapi denyur jantung, bagi orang yang bangun tidur cuma 60, curah jalan kaki juga 60, itu sebenarnya waktu saya bahas di autonomic nervous system, saya tidak bahasnya tekanan darah, tapi saya bahasnya adalah denyur jantung. Bagi orang yang aritmia, denyur jantungnya tidak teratur. Denyur jantungnya terlalu tinggi, buangnya terlalu tinggi, buangnya lebih pelan. Yang denyur jantungnya rendah, bahkan ketika sedang nafas water breathing, malah justru Anda memang tariknya lebih panjang, buangnya lebih pendek. Jadi yang tekanan darah tinggi, kita patokkan standarnya misalnya tarik lima, buang lima. Kalau tarik empat, buang empat. Nah yang tekanan darahnya tinggi, tarik empat, buang enam boleh, sampai lapan. Bahkan dokter Eksternberg cuma tarik empat, buang lima. Tapi saya khawatir kalau tarik empat, buang lima itu ngitungnya susah, limanya meleset, jadi water breathing, dampaknya tidak nyata. Maka kalau saya pakai Lukas Rokut, dia pakai empat, buang elapan. Jadi Anda empat, buang elapan, ngitungnya nggak pas-pas banget, paling nggak buang tujuh, buang enam, itu tekanan darahnya turunnya nyata. Nah sekarang untuk menaikkan, maka waktu misalnya olah nafas yang lain, yang harusnya tarik lima, buang lima, Anda bisa hitung nggak tariknya lima, buangnya empat. Tariknya lima, buangnya empat. Atau itu yang bisa panjang. Dalam nanti bedanya cuma dikit, itu Anda bisa bermenit-menit. Bisa 30 menit. Sambil misalnya olah rasa. Jadi sambil MBSR, MBCT. Sambil rasa diolah, kognitif diolah, yang ada narasi itu berarti kognitif terapi tentang kebahagiaan, tentang kecicu, tentang happiness. Anda tarik nafas empat, buang tiga. Tarik nafas lima, buang empat. Tarik lima, buang empat, yang tekanan darahnya rendah-rendah. Sampai itu jadi sebuah kebiasaan. Nanti yang rendah ini akan naik. Begitu Anda sudah normal, 70, 110, 80, 120, ya sudah, water breathing. Kecuali pas mau tidur. Jadi sebenarnya modul ini banyak. Kalau dengar konsepnya mengenai autonomic nervous system, sebenarnya Anda bisa customisasi masing-masing. Anda bisa customisasi. Nah, dengan modul dasar autonomic nervous system, itulah sebenarnya prinsipnya itu tarik dan buang, itu mempengaruhi denyu jantung. Itu dari sisi nafas. Tapi selain nafas, kan ada lagi perasaan. Anda membayangkan merkuat datang saja, mungkin nafasnya tidak teratur. Jadi perasaan mengaruhi nafas. Nafas, perasaan tidak teratur. Dengar kuat mau datang, nafas tidak teratur. Ya, denyu jantungnya tidak teratur. Maka olah rasa penting, olah pikir penting. Bahkan kalau sudah olah rasa, olah pikir, nafasnya normal saja. Ya, sudah. Ong saya sembuh dari syaraf kecepit, lepas kacamata, ya tidak pakai olah nafas. Cuma pakai modul inner healing dan kognitif terapi. Oke, sekarang kita break dulu sebentar, lalu kita olahraga, dan kembali tes denyut jantungnya. Kita break dulu. Tekanan darah bisa diatur dari cara bernafas. Tapi tidak hanya nafas, jadi olahraga juga. Anda treadmill saja. Kalau yang punya treadmill, Anda treadmill, maka habis itu cek tekanan darah. Tapi kalau kita tidak punya treadmill, ya kita jalan cepat, lalu lari. Jalan cepat, lalu lari. Lari agak terengah-engah, jalan lagi. Jalan cepat lagi. Dada agak-agak panas, Anda berhenti. Jadi sekuatnya. Atau jalan cepat, kalau di treadmill, pelan, cepat, pelan, cepat, pelan. Kenapa cepat, pelan, cepat, pelan? Ya, karena harusnya itu kita cepat. Tapi kalau kita tidak kuat, jadi kayak orang diabetes juga gitu. Jalan cepat, pelan lagi. Jalan cepat, supaya lemaknya tidak kebakar. Yang kebakar hanya gilanya. Kecuali yang gemuk, Anda boleh cepat terus. Itu boleh. Sehingga denyut jantungnya nanti di atas 115 sampai 130. Jadi sebenarnya memang untuk menaikkan itu yang paling cepat bukan olah nafas, tapi olahraga. Karena kalau kita tidur, denyut jantung kita sekitar 60, bisa 50, bisa 70. Makin pulas, semakin bawah. Jadi kalau orang yang tidurnya itu denyut jantungnya 40-an, itu semangat deep sleep di situ. Tapi begitu bangun, harusnya 60. Begitu aktivitas, jalan kaki, segala macam, 70. Jalan cepat, bisa 100. Lari, bisa 120. Nah, denyut jantung ini juga akan menentukan apa yang dibakar. Maka orang treadmill untuk bakar lemak, itu harus setnya aerobik. Jalan cepat, pelan. Lari cepat, pelan. Sehingga denyut jantungnya akan konsisten di sekitar 100. 15 atau 120 sampai 130 di situ. Tidak boleh lebih juga dari itu. Tergantung umurnya. Tidak boleh di atas 140. Tidak boleh. Kalau konsisten di situ, lemaknya dibakar. Tapi kalau sudah kurus, jangan bakar lemak. Apalagi diabet, bakar gula. Bakar gula tidak boleh di atas 115. Cukup 110-100 saja. Maka jalan pelan. Tidak bisa 110. Jalan cepat. Tidak kuat. Tidak. Jalan pelan. Nah, sekarang solusi bagi Pak. Gimana? Saya tekanan darah rendah, mau menaikkan. Saya diabet, mau menurunin gula. Naikkan denyut jantungnya. Tapi saya sakit lutut. Anda coba, karena kalau teorinya bisa. Bahkan sebenarnya juga sudah di praktekkan. Dalam teori autonomic nervous system. Anda bernafas seperti orang berlari. Anda bernafas seperti orang berlari. Kayak tadi. Kayak kita praktek tadi. Habis itu 5 menit cukup tes kunjung jantung. Bahkan sebenarnya boleh juga tes gula. Menurunkan. Sebenarnya bimbang itu kan mirip itu. Waktu kita 30 kali sebelum tahan nafas. Tarik hidung, buang mulut. Tarik hidung, buang mulut. Jadi seperti orang sedang berlari kan, tidak tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Roboh nanti. Jadi tubuh ini secara otomatis akan mengatur denyut jantung sesuai kebutuhan. Waktu berlari, butuh energi, butuh darah lancar di mana-mana, pompa lebih cepat. Karena di pompa lebih cepat, jantungnya berdutak lebih cepat. Dan tekanan darah sudah pasti naik. Nah sering-sering aja. Jadi yang tekanan darah rendah ini sering-sering kebiasaan aja. Kalau di mal di mana jalannya cepat dikit. Jalannya cepetin. Yang tekanan darah tinggi, pelan-pelan. Karena jalan mempengaruhi jantung. Jantung berdutak lebih cepat, tekanannya lebih tinggi. Kan begitu. Kami bahkan bisa tanpa berjalan, duduk saja, nafas diatur, denyut jantung ikutin. Itulah keajaiban nafasnya kan di situ. Di mana kita bernafas seperti orang berjalan, atau berlari. Dan denyut jantung kita seperti orang berlari. Dan tekan darahnya naik. Tinggal konsisten latihan. Oke, sekarang kita praktek dulu. Dengan lari di tempat. Nanti saya ulangin lagi yang sepatu. Karena tadi off mute. Nanti saya harus potong lagi edit bagian yang hilang suaranya. Kita lari saja sama-sama. Biasa. Lari pelan, lari cepat. Kira-kira 10 menit. Sekarang 6, 4, 2. Oke, 10 menit. Olahraganya orang tekan darah. Rendah. Jangan langsung cepat. Karena ada juga yang jantungnya tidak kuat. Kalau langsung cepat. Jadi kita dari pelan. Cepat, cepat, cepat. Pelanin lagi. Dengan irama yang seperti ini saja aman. Tapi kalau, sekali lagi. Tergantung apa yang mau dicape. Kalau punya jam, lebih bagus. Punya jam digital yang bisa lihat denyut jantung. Smart words. Bisa tekanannya berapa. Lihat denyut jantungnya berapa. Sehingga kita bisa kendalikan tidak melampaui 130. Yang mau bakar lemak, maka jangan turun di bawah 115. Dengan lari begini, pelan-pelan naik. Pelan-pelan naik, lalu cepat. Boleh lebih cepat. Ketika 130, maka diturunkan. Kalau yang tidak pakai jam, kayak saya, saya punya. Coba lupa tidak pakai. Tadi tidak memikir. Tidak ingat. Lupa. Tidak pakai jam, Anda terengah-engah. Rasanya agak panas. Pelan lagi. Kalau mau bakar lemak, pertahankan 115-130. Mau bakar gula, cukup 115. Oke. Saya pause sebentar saja. Ya, kita sudah terlari. Sekitar 7-8 menit. Kita tes lagi. Punya jantung dan tekanan darah. Ya, pasti punya jantungnya naik. Makanya orang tekanan darah rendah. Terus rajin olahraga. Awat. Selamat menikmati. apa sekarang 136 bawahnya 80 hit rate nya denyut jantungnya 130 berarti kayak tadi saya termasuk bakar lemak ya kalau orang diabet itu terlalu cepat tapi karena tadi saya mau tunjukkan untuk tekanan darah dibandingkan sama yang tadi ya kita tanpa berlari yang olah nafas 5 menit tadi kan saya dari 112 naik 134 terus lari sampai ngos-ngosan naik 136 nah makanya ya butuh dua-duanya ya kalau kita berlari kan ototnya dilatih kalau kita bernafas kita nggak latih otot ya tapi kan ini solusi bagi orang yang ada sakit lutut sakit kaki berbaring karena sakit tapi tekanan darahnya rendah tapi ada sakit yang lain lutut sakit nggak mungkin kan lari udah nafas aja jadi tarik dua detik buang setiap detik waktu tariknya gadar diangkat aja ya nafas dada yang tekanan darah rendah nafas dada jadi tadi kita 4 menit saja saya dari 112 naik 134 lalu lari sampai ngos-ngosan 136 nah kalau yang tidak ada masalah dengan kaki ya tentu silakan jalan cepat ya kalau punya digital watch jam tangan dengan digital bagus bisa kontrol jantungnya kalau orang diabet sebaiknya 115-120 itu bakar gula 120-130 itu bakar lemak nah sudah kurus bakar lemak ya makin kurus lah kan gitu ya kalau makin kurus-kurus bukan bakar lemak tapi latih otot jadi waktu otot dilatih tunjuk jantung nggak naik push up ngeplank atau latihan pakai tali begini tarik nafas buang atau dibalik buang tarik nafas buang tarik nafas buang jangan butuh tenaga itulah buang nafas tapi kalau punya kebalik-balik pun sebenarnya nggak masalah kalau teorinya ya dari instruktur yang pernah saya ikutin pas butuh tenaga Pak itu buang nafas ya makanya orang kalau karate tarik nafas buang buang gitu ya buang gitu teorinya begitu ya tapi kalau nggak terlalu beban berat banget kayak latihan barbel yang berat ya sebenarnya kebalik pun nggak masalah karena kita latih ototnya ya otot dilatih tanpa denyu jantung naik jadi bukan bakar lemak tapi latih otot kalau kita olahraga yang denyu jantungnya naik bakar lemak sekarang kita lemaknya udah sedikit maka latih otot sampai pegel minum makan protein ya kalau minum B B protein yang vegan ya ya W vegan ada yang nggak vegan ya bikin kefir itu pakainya yang non-fat supaya W-nya benihnya itu W W itu protein maka orang yang mau naikin otot itu kan makan W powder nah kalau mau serba bikin sendiri tapi biar yakin bagus ya proteinnya susunya yang bebas lemak pasteurisasi bebas lemak bikin kefir misah itulah W-nya itu yang diminum putihnya kasih istri buat luluran Anda sendiri istri wanita Anda lulur kefir W-nya dimakan ototnya nambah ya nggak tentu nggak target kita bukan kayak bodybuilder ya tapi minimal nih kan ototnya terbentuk nih kalau saya kontraksikan aja ya nggak usah terbentuk ototnya ini kaki begini tangan begini ototnya terbentuk oke sekarang saya oke saya ulangi soal sepatu nah tadi mungkin kayaknya audinya off mute video ya mute audio jadi saya pakai sepatu ini mereknya bocoroco ya bocoroco bacanya ya terserah pokoknya nah nih bocoroco C nya double bocoroco ada masuk Instagram ada bocoroco C nya double nah kenapa saya pakai sepatu ini ya ini gara-gara istri sakit lutut lutut-lutut sakit bisa karena otot di paha ini katakanlah paha ini ada tempurung lutut ya tulangnya ini neken meniskus maka meniskusnya robek karena meniskusnya robek ketekan maka otot paha dikuatin dengan latihan otot paha karetnya pasang dilutut lalu dibuka ya kan pasang dilutut buka 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 pasang bola tekan 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 gitu ya maka otot bahannya kuat tetapi ini bantalan meniskus atas meniskus bawah yang atas di tekan yang bawah ini juga di tekan sama tulang tulang betis ini yang kaki jadi nendang kenapa nendang nah saya waktu pergi ke tokonya bocoroco yang kebetulan memang hanya ada di dalam Soho atau kadang di toko tersendiri tapi di mall-mall yang memang mall-mall bukan kelasnya ITC atau kebanyakan mall-mall yang mahal yang mewah kalau hidup di Jakarta ini cuma ada di Plaza Indonesia di Soho di Sogo dalam Sogo ada Soho apa di dalam Soho ada Sogo di dalam Soho mall ada Sogo di dalam Sogo depstore ada counter bocoroco gitu ya Nah itu di plasa-plasa kayak blok M plasa nggak ada emang ini harganya harga premium gitu ya tapi apa istimewanya waktu saya di toko ini itu ditunjukkan gini bola golf dicatokan dari satu meter setengah ke lantai ya mendal balik ya hampir mencapai titik awal karpet mendal separuh sepatu merek apa saja dicatokan mendal sepertiga tapi bocoroco ini soknya tujuh lapis itu teknologi mereka yang dipatenkan dengan rapisan tujuh lapis itu teknologi Itali dan memang dulu asalnya ini merek dari Itali tapi perusahaan yang di Italinya malah tutup diambil oleh orang Indonesia ini bola golf satu setengah meter tidak mendal satu sentipun nah kenapa kalau orang sakit lutut pakai sepatu ini sakitnya berkurang karena kayak bola golf dijatuhkan enggak balik kita berjalan kan itu kan neken tapi kan ada gerakan balik jeduk jeduk nah waktu baliknya itu ini ini lutut ini sakit lututnya maka sakit lutut kadang di depan kadang di bawah nah dengan sepatu ini ketika dia jalan kayak enggak balik dulu set gak tertarik saya sudah enggak pernah saya tuh enggak pernah beli yang mahal-mahal ya hidup saya itu pokoknya ya namanya puruan tahun miskin kaos murah semuanya murah dan kaos ini pemberian lagi jadi enggak pernah yang tertarik merek-merek mahal itu istri nah sayang istri kan lututnya sakit itu coba deh gitu lalu bener istri pakai sepatu itu itu jalannya enakan ya tidak menyembuhkan lutut sih nggak menyembuhkan cuma kok enakan ya ya tadi nggak mendam baru latihan lutut makan kolang kaling makan bone blood yang adalah kolagen alam ya bahkan kayak ada stem selnya 6 bulan kemudian bisa naik gunung naik bukit kamar lantai dua naik turun tangga nggak masalah karena bantalannya ya 6 bulan ya waktu untuk sembuh tapi menunggu bantalan sembuh nggak ditekan-tekan nah itulah gunanya kita bisa tetap beraktivitas kembali lagi soal tekanan darah ketika ada masalah lutut tentu terapi tadi nggak bisa dilakukan kan terapi dimana kita lari karena dengan lari aja tadi kita tes 136 naik tekanan darahnya ya denyut jantungnya juga naik tapi nanti nih kalau kita istirahat nih ya pasti turun lagi begitulah denyut jantung denyut jantung itu naik turun fluktuatif tapi tekanan darah nanti akan relatif stabil ya kalau kegiatan ekstrim lari kan tentu tekanan darahnya naik denyut jantungnya naik tapi dalam kondisi normal akan turun nah sekarang begini biasanya saya cuma 60 90 iya makan pelan jalan pelan semuanya sebab pelan coba jalannya dicapetin nanti pasti dari 60 90 mungkin bisa 65 95 jadi dari kebiasaan pola jalan yang pelan diganti kalau jalan aja pokoknya agak cepet ya cepetan dikit ya di mall kan adem ya lebih cepet lagi gitu terus sehari dua kali olah nafas tarik dua detik buang satu detik sehari dua kali aja lima menit aja nggak usah lama-lama ya capek juga ya nah jadi dalam satu hari 24 jam nantikan rata-ratanya ini naik nah ini kita harus jaga rata-ratanya ini 6 bulan sampai nanti kita bisa ke nafas koheren nafas selaras kayak nafasnya senci tarik lima buang lima tarik lima buang lima tarik enam buang enam boleh tarik enam buang enam pas mau tidur aja semenit dua menit tarik empat buang lapan kalau saya tarik enam buang dua belas hanya semenit dua menit balik kebiasa lagi yang tenang tarik empat buang empat nantuk tidur sampai waker saya bunyi sejak saya rajin olah nafas waker saya harus dibunyikan kalau nggak nggak bangun tidur jam sembilan bangun jam lima tidur jam sepuluh bangun jam lima 20 bangun nyalain zoom tinggal yang lain-lain dulu ya itu hebatnya menurut saya olah nafas ya Oke saya stop pertamanya sepatu Boko Roko itu yang mana saya tunjukkan aja tapi tadi sudah lewat ininya ngebutin harganya ya kalau masuk di Instagram maka ketik aja ini b-o-c-o-r-co-co-o gitu ya sepatu nyaman nah ada tuh yang bentuknya sepatu heel juga ada yang saya pakai tapi warnanya hitam punya saya biru bahkan ada juga yang sepatu pesta begini yang saya pakai warna biru ini ya ada sendal saya juga punya yang sendal jadi variasinya macam-macam ini karena kekuatannya itu disoknya ya di di insulnya itu yang bisa menahan istri saya yang hitam tapi yang hitam jadi sepatunya sepatu modelnya bukan cuma sepatu sport ya sepatu kantor pun ada juga ya tuh sepatu dari Boko Roko yang saya juga nggak dapat komisi juga pakai kok enak gitu ya udah kalau kalau yang nawari komisi mah banyak gitu ya yang yang propolis lah yang apa namanya eh jamu tetes lah macam-macam gitu ya bahkan dikasih sampelnya tapi kalau saya ngerasain nggak ada rasanya apa-apa ya ngapain gitu kan kalau sekedar sebagai capa ke endorsement mah dan sekarang ini kita wali banyak orang untuk meng-endorse satu kali pasang di Instagram aja ditawari sekian gitu ya karena Instagram saya punya dua yang satu followernya 15.000 yang 169.000 jadi udah bisa jadi duit tuh tapi kan saya tidak mau meng-endorse yang saya tidak pakai atau saya tidak lakukan gitu ya kalau saya nggak pakai masuk saya bisa langsing nih selanjutnya makan sehat bukan karena jambu itu atau suplemen itu bohong dong saya nih saya langsing nih visual saya bisa 10% karena makan ini bohong kan saya saya udah lama langsing dan visceral fat emang saya jaga pola makan kan kalau saya berkata ini akibat pelajarannya dokter Elisabeth subrata betul saya kenal beliau tahun 2009 waktu saya kena diabetes 400 jadi bukan karena jamu tetes ini bukan karena itu karena pola makan dan nggak bisa dong bohong sembuhnya karena apa lalu testimoninya karena apa gara-gara dibayar menurut saya bohong ya bohong ya dosa gitu ya kalau enggak kalau enggak menggunakan ya Oke jadi saya yang soal sepatu ya eh kalau soal di online murah apa enggak tadi emang ring harganya kan beda-beda ya tapi sepatu kesehatan sekali lagi juga bukan hanya beroco ya pokok-roko ada kan dokter Martin dokter apa dokter itu bahkan kalau pergi ke Singapura ya kemarin istri saya beli juga merek yang lain harganya separohnya gitu ya tapi memang beda merek gitu ya tapi jenis yang sepatu kesehatan jadi tidak harus merek tadi cuma saya pakai itu kan gitu ya tapi saya harus mengatakan bahwa banyak ya Pak saya darah tinggi apakah saya boleh olahraga aerobik dan angkat beban tergantung tujuannya kan darah tinggi tapi mau ototnya naik nah kalau mau ototnya naik maka aerobiknya di skip karena darah tinggi ya aerobiknya kalau pakai treadmill ya setnya bukan set aerobik ya kan ada set yang fungsi itu macam-macam kalau aerobik itu yang memang untuk bakar lemak nah kalau misalnya tekanan darah tinggi yang penting kalau pakai punya alat treadmill itu kan ada ukurannya dimasukkan datanya ya tinggi berat badan berapa dia akan ketika naik ya turun sendiri jadi ketika orang umur itu tertentu berat-berat tertentu itu sekalanya itu tertentu juga itu bisa tanya di Google tanya dokter tanya advisor yang memang menangani olahraga gitu ya nah batas atasnya itu jangan dicapai terutama kalau orang caket jantung nggak boleh nah sekarang kalau darah tinggi darah tinggi juga ada supaya nggak makin tinggi makanya yang dikendalikan kan jantung 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 naik karena kendalanya naik nah maka aerobiknya mungkin diganti jalan kaki pelan-pelan malah ya untuk tujuan bakar gula karena kita juga nggak boleh kebanyakan gula tapi untuk ototnya angkat beban beratnya angkat beban berat itu tujuannya untuk latihan otot itu boleh ya karena darah tinggi tekanan darah tinggi latihan otot tujuan latihan otot atau beban adalah untuk menaikkan masa otot maka ototnya harus dilatih dengan push-up dengan setup dengan nge-flank ya lalu dengan apa lagi ya angkat beban itu latihan otot tetapi ototnya stres sebentar habis itu makan protein ya itu boleh ya terus tadi Pak Wim Hof satu pelaksananya kapan pokoknya Wim Hof ya satu dan dua sebelum makan pagi sebelum makan sore sehari dua kali aja kalau punya waktu lebih gunakan untuk MBSR MBJT ya mindful bis stress reduction mindful bis kognitif terapi MBSR itu termasuk yoga jigong tai chi itu termasuknya MBSR karena gerakannya pelan-pelan nafasnya pelan-pelan water breathing dinikmati atau yang betul-betul MBSR olah nafas banget karena MBSR itu nggak harus olah nafas ya makan kismis pelan-pelan dinikmati sambil ucapan syukur itu udah mindful life mindfulness life jadi mindfulness bis stress reduction hidup yang penuh penghayatan untuk mengurangi stres minum aja Tuhan terima kasih nih air putih seger banget itu mindfulness life itu MBSR jadi kalau John Kabat-Zinn bilang it's not about breathing jadi MBSR itu bagaimana kita kendalikan stres mengolah rasa mengolah pikir makanya ada pertanyaan Pak Bapak sakit lepas sakit pinggang sembuh dari saraf ke jepit tidak olah nafas Iya simak modul saya inner healing jadi kalau yang baru mungkin belum sampai di situ tunggu aja kalau nggak sabar pengen dengerin ya masuk ke YouTube ketik inner healing jarod ada modul satu modul dua kalau kognitif terapi itu namanya self image terapi sekolah kehidupan ya personality healing yang belum lama saya post kalau di gue agrup yang lama ya itu berangkat dari mulai inner healing itu modul jadi mulai dari modul empat sebenarnya ya otonomic number system modul lima nafas segitiga modul enam itu kan sudah mulai inner healing inner healing modul enam modul tujuh itu citra diri satu satu self image dua atau kebalik modul empat itu otonomic number system modul lima tuh body scan habis body scan kita segitiga ini tersebut ya begitu masuk modul 8 self image terapi itu kognitif terapi itu makanya Pak minta audionya nggak ada audionya nafasnya bebas mau senci boleh water breathing boleh bahkan nggak usah pakai nafas apa-apa yang penting pelajarannya justru untuk mengubah mindset modul sembilan itu inner healing ketik aja inner healing jarot bijanarko ya di modul itu ada bersama praktek olah nafasnya tapi bukan disitu yang pentingnya saya pernah buatin audionya lalu orang hanya lihat audionya nggak denger pelajarannya mana sembuh sekarang kita buang aja audionya ya karena kalau John Kabat ini sebenarnya it's not about breathing ini bukan soal nafas penjelasannya tuh gini loh tadi kan udah dijelasin juga di modul ekonomic nervous system tadi ya yang saya singgung sebentar lengkapnya di modul 4 jadi nafas mempengaruhi denyut jantung tapi nafas itu dipengaruhi sama rasa nggak usah olah nafas tukang tadi datang anda nafasnya nggak teratur jantungnya nggak teratur mertua nginep di rumah seminggu nggak teratur bisa alergi dimuncul jadi nafas dipengaruhi rasa nafas mempengaruhi denyut jantung nah olah nafas untuk mempengaruhi irama jantung olah nafas juga sedikit bisa mengalir rasa tapi sudah olah rasa sebenarnya nafasnya bebas bahkan nggak penting lagi misalnya itu nggak penting lagi tuh ya penting tapi menunjukkan betapa pentingnya dan kuatnya rasa atau batin maka namanya kesehatan mental bicara kesehatan mental itu yang penting pelajarannya komitmen buka hati mengampuni dan seterusnya nggak pakai teknik nafas yang mana nggak perlu teknik nafasnya nafasnya terserah yang diajak dipelajari di modul-modul sebelumnya maka modul sebelumnya kita belajar water breathing bisky breathing segitiga senci boleh juga nanti saya pos di grup Pak Johanes bersedia mengajarkan senci gratis nanti pas waktu inner healing kognitif terapi ya itu untuk sembuh dari auto imun juga yang bahkan mau punya anak Anda mandul bukan mandul tapi susah punya anak ya inner healing sama kognitif terapi nafasnya boleh dibantu dengan water breathing bisky breathing tapi jangan hanya nafas tanpa kognitif terapi terapi otak terapi batin bahkan kalau terapi batin dan terapi otak nafasnya sebebas saya sembuh dari sarap kejepit lepas kacamata belum kenal olah nafas itulah kenapa bisa bilang nafas itu akan diatur sama tubuh kita sendiri jenuh jantung kita akan diatur oleh otak kita otak kita terlalu pintar jenuh jantung akan diatur sendiri makanya namanya syaraf otonom cuma dengan pelajaran olah nafas ini juga mau membuktikan bahwa syaraf otonom kita bisa kendalikan itu kan hebatnya olah nafas tapi sebenarnya kita bebaskan saja biar tubuh yang mengatur soal nafas dan jenuh jantung tapi kendalikan perasaan nah untuk mengendalikan perasaan itu butuh sesi-sesi dan nggak usah pakai olah nafas ada simak saja sesi mengenai termasuk keluarga ya marriage healing itu sebenarnya untuk bagian menyembuhkan batin mau nafas kayak apa pernikahannya nggak bener mana bisa nafasnya teratur nggak bisa nonsen kalau saya menurut saya perasaan pikiran lebih penting daripada teknik bernafas dan itu pun yang diajarkan sama John Kabat-Sinn ya bahkan kalau aja Anda belajar senci juga sebenarnya akan sampai pada ketenangan batin dan seterusnya itu akan sampai di situ sebagai esensi dari mindfulness life ya bisa cukup hari ini terima kasih sampai jumpa di modul selanjutnya ya